Kemudian syubat ketiga yang sempat heiboh beberapa waktu yang lalu, ada seorang kiai mengatakan siapa yang punya jenggot semakin panjang maka semakin goblok ya. Dia berkata orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Orang yang berjenggot itu, kata beliau yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak, ketarik. Ketarik oleh untuk menjengkan jenggot. Kalau dia menyebutkan, coba lihat gustur tidak berjenggot, nukhalis maje tidak berjenggot, pakur resyap tidak berjenggot. Yang cerdas-cerdas tidak ada yang berjenggot. Tapi kalau berjenggot, omusinya saja yang meledak-ledak geger otaknya. Karena syarat atau syaraf, syaraf yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik ke jenggot. Semakin panjang semakin goblok. Ini perkataannya, waliyadhubillah ya, ucap seorang ya. Karena itu bantahnya sangat mudah ya. Kita bilang bahwasannya, orang berjenggot sangat banyak ya. Kalau dikatakan orang berjenggot goblok, maka Nabi SAW berjenggot ya. Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Sampai ketika ditanya, sahabat ditanya ya. Apakah Rasulullah SAW baca ketika salat asar dan salat duhur, salat sirriyah? Kata khabab, na'am, iya. Kul Nabi Aisyai'in kuntum ta'rifun. Dari mana kalian tahu Rasulullah SAW ketika itu baca? Kata khabab, bittira bilih yatihi. Karena jenggotnya bergetar. Rasulullah SAW jenggotnya lebat sampai orang di belakang bisa lihat jenggot Nabi. Dia di belakang. Jadi Rasulullah SAW jenggotnya panjang ya. Kalau jenggotnya panjang goblok, repot ya. Nabi Harun tadi sudah kita sebutkan. Ya bina'umma la ta'khut bilih yati wala biraksi. Nabi Harun berkata kepada Musa, Wahai Musa, jangan kau pegang. Wahai saudara kandungku. Wahai anak ibuku. Jangan kau pegang jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot ya. Kemudian orang Nasara, di mana-mana mereka kalau menggambar Nabi Isa, pasti berjenggot. Mereka gambar Nabi Isa mau warna kulitnya apapun, biasanya berjenggot. Apakah mereka sepakat? Bahwa sebenarnya Tuhan mereka goblok ya, karena memiliki jenggot ya. Tentu tidak ya. Tentu tidak. Kemudian tadi silah kita sebutkan bagaimana para ulama syurahi Al-Qadhi, dia mengatakan aku berangan-angan punya jenggot meskipun harus bayar 10 ribu dirham. Apakah dia berangan-angan punya kegoblokan sehingga harus bayar kegoblokan tersebut dengan 10 ribu dirham ya. Kemudian juga tadi kita sebutkan ulama syafi'iyah tadi. Berapa banyak ulama syafi'iyah mengatakan, seperti Imam Nabi mengatakan, Al-Mukhtar yang terpilih jenggot dibiarkan. Jenggot dibiarkan ya. Apakah mereka berarti telah bersebut, dan sepakat tadi tidak boleh menggundul jenggot. Apakah mereka sepakat untuk memelihara kegoblokan ya. Kemudian juga banyak ulama-ulama di Nusantara juga yang berjenggot. Demikian juga banyak tokoh-tokoh non-muslim yang cerdas-cerdas yang juga berjenggot ya. Membacakan nama-nama orang Barat banyak sekali ya. Yang mereka juga berjenggot ya.